Hai selamat pagi aremania kali ini episode yang kali ini kita mengundang arema moment penasaran siapa 99 kalau anak jadi brutalis kan seneng dan aku iya sih gue lebih tangis pake tangan bedanya cuman itu kita sambut aja anissa kalau heboh aku udah heboh santai aja kita anissa ya kita mau ngobrol-ngobrol bareng raya tanya ya kan Anissa arema woman kali ini arema woman pertama kali sama anissa ya hai anissa kita sambut masker aja biar enak oke mantap wih sekarang videonya penuh ya bosnya sekarang ada cina nya disini sekalian hari ini kita ada anissa kita mau tanya-tanya lebih banyak ya soal arema woman soal kegiatannya terus kita akan membahas soal sosok anissa hmm cewek loh ini bayangin keren banget sih kamu bisa main sepak bola tapi anissa dulu lahirnya di malang di lumajang oh di lumajang terus pindah ke malang pindah ke malang anissa kelahiran tahun berapa? 99 99 tapi kamu keren banget ini kamu juga ikut main kan? ikut 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 oh oke nanti kita bakal tanya-tanya ya tapi kita mau tanya-tanya soal anissa dulu iya anissa kamu kan masih umur 99 berarti umur kamu masih 20? iya 22 iya 22 tahun dulu emang cita-citanya jadi pemain eh dulu cita-citanya emang jadi pemain bola? nggak sih nggak ada cita-cita buat jadi pemain bola sih cita-cita yang lain mungkin cita-cita yang lain? cita-citanya apa dulu? dulu sih kayak jadi poloan mungkin yang gitu-gitu yang normal aja guru gitu jadi pemain cepat bola nggak normal? bukan maksudnya kan dulu masih nggak nyembel oh iya bener-bener bener-bener belajar main bola dari umur berapa? dari kecil udah main bola sama anak di kampung gitu kalau udah masuk SSB kelas 5 kelas 4an kayaknya itu anissa yang minta buat anak SSB? iya maksa kenapa? kan dulu anak kecil banyak disitu temen-temenku ikut kok semuanya ikut disitu kan dari kecil udah main bola gitu kan jadi ngikut tapi awalnya nggak dikasih sama orang tua nggak dikasih sama orang tua? nggak dikasih terus gimana bisa jadi-jadi dikasih? dulu tuh kayak ngumpet-ngumpet gitu ambil sepatu ngumpet-ngumpet lewat belakang ke lapangan gitu selama setahun dua tahun akhirnya kayak dikasih turnamen sekali dua kali tiga kali baru boleh dikasih gitu oh berarti kamu ada actionnya dulu nih menunjukkannya sama dibunyi-bunyiin iya gitu iya iya tapi itu masih SD kan berarti kan? masih SD iya masih SD minta sepatu bola? dulu tuh dikasih sama pelatihku yang di lemajang gitu mungkin dia tahu kalau aku punya bakat kali ya nggak tahu lagi jadi kayak ini loh sepatu pakein ke latihan disini gitu akhirnya kalau mau pergi tuh tak ditipin disitu oke jadi keluarnya keluar aja gitu sama basukat kaki pake baju jersey berangkat gitu berangkat pulang maghrib nih anak-anak pulang-pulang iya bener-bener hahaha tapi keren banget sih terus abis itu Anissa berarti tuh mengawali karirnya dari suka dan hobi sama permainan sepak bola dari SD ya dong ya? iya dari kecil udah dari SD baru masuk SSB yang yang betulan di jalur itu main bola klub bola yang kamu tahu dulu waktu SD aku nggak paham ya maksudnya kalau anak SD mungkin referensinya apakah sebanyak itu kamu punya klub kesukaan nggak? dulu sih kan di lemajang kan apa ya kayak desa kali ya bakalnya tahunnya Arema terus apalagi ya Persija gitu-gitu aja yang dikit-dikit yang tahu gitu kayak luar negeri-luar negeri nggak tahu gitu tapi belajar-belajar main bola itu karena kamu cari tahu sendiri atau kamu di sekolah juga wah diajarin sama guru olahraga atau gimana? enggak sih enggak ya? kamu belajar sendiri iya kalau ya main-main aja di kampung gitu main-main nggak tahu bener apa nggak main aja gitu hahaha main cepak bola iya klub pertama mana yang kamu akhirnya berlanjut main kesitu? apa Arema? belum-belum oh belum ya? dulu masih lama di kota Malang ikut kota Malangnya oh ikut kota Malangnya iya ikut kota Malang itu ikut apa? itu ikut atas nama kota Malang sih dulu namanya kamu mendaftarkan diri atau ditarik? dulu ditarik maksudnya pelatihku yang di lemajang kan dulu cowok-cowok oke mungkin kayak oh disini ada di Malang mungkin ditaruh disitu biar nggak cowok-cowok semua kan dulu pernah ikut Danone 2000 berapa ya kelas 6 kayak si Indonesia itu cuma aku ceweknya serius? iya terus itu mah bangga kamu apa kamu kebayang nggak bakalan bakalan bisa sejauh itu gitu itu mah berapa tuh? itu mah 12 sih kelas 6 SD kelas 5 11 deh aku kelas 12 SD main bekel di rumah hahaha hahaha wait a minute aku kelas 12 SD main bekel kelas 12 SD keren banget Anissa terus Anissa ini juga pertanyaannya mungkin aremania pada pertanya-tanya gitu buat Anissa sudah berapa lama sih di Arema Women terus sebelumnya main di tim mana? oh iya dari Arema Women mulai ini sih waktu Liga 1 2019 2019 oke itu awalnya ada Arema FC Women sampai sekarang sampai sekarang akhirnya kamu main sampai sekarang ya iya 2019 tuh ya beberapa tahun yang lalu berarti 2 tahunan lah ih keren banget lanjutin lanjutin ya siap siap keren banget sumpah terus kamu biasanya main di posisi apa Anissa? kenapa kamu milih di posisi itu gitu kamu sekarang posisinya di main? di target main nomor 9 nomor 9 iya nomor 9 kenapa? itu dipilih lah atau? kayaknya sih di kayak potensinya emang disitu gitu oh gitu emang main depan lah intinya gitu main depan ya iya gitu wow aku yang insecure terus iya kalo reaksi awal orang tua tau kamu main bola terus akhirnya sampai ke Arema Women gitu perasaanmu mereka gimana? breh mereka biasa aja sih iyaa 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 biasa soalnya ya bukan bukan diarahin buat kesitu maksudnya dulu tuh diarahinnya ke bulu tangkis mungkin kan dan kan karena orang tua pengen nih bulu tangkis kalau anak jadi bulu tangkis kan seneng dan kan aku iya sih bulu tangkis pake tangan kaki iyaa bedanya cuma itu sebenernya iyaa tapi gak masalah kan iyaa nah terus kalo misalnya Anissa nih berarti kan hitungannya masih di umur kamu yang segini tapi kamu udah bisa masuk Arema Women gitu kan kontribusi yang Anissa udah kasih buat Arema Women berarti kan seenggaknya gak dengan waktu lama tapi pasti udah banyak kan ada apa kontribusi yang seperti apa kenapa kamu mau berkontribusi di Arema apa kamu cinta apa kamu gimana gitu yang pertama sih kayak suka sama temen-temannya sama manajemen pelatih gitu jadi kayak enak disini tuh enak gitu sama-sama menghargai main juga enak semuanya menghargai jadi kayak kekeluarganya tuh enak banget gitu jadi seneng main juga seneng jadi kayak pengennya menang 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 gitu latihan juga semangat gitu bareng-bareng dan semangat temen-temannya juga enak ya iya semuanya enak semuanya gitu seneng keren banget sih keren banget kamu terus ini pertanyaan juga nih buat Anissa kira-kira bakalan sampai kapan Anissa berkarir di Arema sampai sampai mungkin nikah deh menikah Insya Allah nikah oh habis itu iya sih iya sama nunggu kalau dijin sama suaminya kalau masih-masih boleh ya gak apa-apa menurut kamu dijinin gak bakalan? enggak hahaha sudah terserah tapi kamu pengennya dijinin apa gak? iya kalau enggak deh mending kayak lebih lari ke pelatih apa-apa gitu oh masih tetep di bola aja gitu tetep disitu tapi capek gak sih? main bola capek kalau main 90 menit capek gitu bener sih 90 menit loh itu tapi Arissa pernah cedera gak? pernah sih dikit ya mungkin kayak ankle aja ketarik gitu-gitu aja sih gak sampe parah gak sampe parah ya tapi aku itu senengnya adalah karena Anissa ini cewek dan dia punya cek hati kalau lawan Anissa apalagi habis menang nih tuh ya kan ini nah ini juga pertanyaan yang pasti aremania bertanya-tanya buat Anissa gitu prestasi apa aja nih ya boleh disebutin juga prestasi apa aja yang pernah pernah diraih selama Anissa di Arema di Arema kalau pribadi kemarin yang di Sriwijaya itu top skor top skor ya ya aku tahu tuh 26-0 kan 26-0 ya betul itu latihan ekstra latihan tetap harus tetap ekstra meskipun biasa enggak ada turnamen tetap latihannya tetap ekstra tapi ya waktu gitu mungkin rezekinya dapat menang banyak gitu terus pas ngeliat musuh maksudnya ngeliat lawan ya ngeliat lawan gitu ada rasa-rasa kayak ah gimana ya Apakah insecure atau gimana gitu ada perasaan-perasaan perasaan-perasaan yang Wah bisa nih kayaknya nih bisa nih atau gimana kayak enggak sih kayak aduh lawannya kok gini Aduh lawan gitu tetep ada rasa kayak gitu tetep ada ya tetep-tetep ntar di lapangan ntar gimana gitu tetep tapi udah masuk lapangan kita mulai enjoy main-main gitu bisa menang kayak gitu kemarin banyak-banyak perasaannya apa sih bisa dapet skor 26-0 26-0 kalau itu kan kemarin kalau aku sih ya biasa aja soalnya aku melakukan yang terbaik buat tim arema kan bener-bener soalnya kan timnya kan dua babak ya aku main babak pertama terus diganti nah jadi kayak semuanya aku main jadi semua bisa merasakan itu itu bukan cuma aku aja yang kerja disitu jadi semuanya di rolling buat main semua Oke 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 keren loh serius apalagi Pak ih nggak ngerti lagi tapi ini kan karena emang Liga masih belum ini ya ya kita doain aja semoga cepet ada Liga ya nah amin 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 ceritain dong eh apa ya apakah turnamen turnamen dari Sriwijaya ini jadi kalau di sini sih pelipula pelipulara pelipulara saat Liga ini belum ada gitu iya 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 kayak yang ditunggu-tunggu emang kayak maksudnya kapan sih kompetisi yang resmi digulir kayak Liga satunya orang cowok aja masih belum jelas ya kan iya bener-bener ada turnamen pramusium gini seneng kapan lagi ada lagi kapan lagi gitu nungguin ya nungguin banget nungguin sekali nungguin menang Alhamdulillah aku yang bangga bahwa hahaha keren banget Anissa tapi nih boleh ceritain juga nggak nyaman nggak sih sebenarnya Anissa sama tim kondisi tim Arema Women yang sekarang ini yang sekarang ya yang terbaru ini nyaman banget nyaman banget kayak manajemen mendatangkan pemain yang lumayan bagus-bagus gitu kita juga sama-sama cepet adaptasi gitu nungguin banget disitu jadi makin kayak menurut aku kayak udah klub gitu udah klub ya iya tapi tetap ada harus perbaikan terus gitu tetap ya tetap apa namanya meng-upgrade ya meng-upgrade diri tetap permainan dan sebagainya Anissa selama di Arema gitu Anissa ya kira-kira apakah ada dukanya kalau tadi kan kayaknya aku denger selalu maksudnya tempat temen yang nyaman gitu kan hobi yang kamu bisa jadiin kerjaan juga di umur kamu yang segini tapi ada dukanya nggak sebenarnya dukanya apa sih masih belum ngerasain ya kan ya semoga aja nggak ada dukanya iya betul aneh sih iya sih juga ya mungkin aku tahu duka kamu sekarang mungkin karena pandemik yang kayak gini iya betul 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 iya sih bener-bener bener terus Anissa sebenarnya punya harapan nggak buat Arema FC dengan adanya presiden baru nah itu ya kalau ada yang denger nih harapan dari Anissa aku deh dia nggak mau main aman Anissa yakin kamu aja apa aja dia